Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempatnya update seputar dunia otomotif dan MotoGP. Hari ini kita punya pendapat seru dari Gigi Daligna, yang sudah diterjemahkan dan dirangkum, tentang kemenangan luar biasa Ducati di Sassenring. Mari kita mulai. Dimulai dari Peko Bagnaya, yang kembali bikin geberakan. Kemenangan ke-enamnya di MotoGP musim ini, yang juga jadi kemenangan ke-4 berturut-turut, menciptakan rekor baru, menjadi pembalap Ducati dengan kemenangan terbanyak. Benar-benar luar biasa. Bersama Peko, menurut Gigi Daligna, terasa seperti saat pertama kali, selalu dipenuhi dengan antusiasme. Dan ini bukan cuma kemenangan biasa guys, ini kemenangan pertama Peko di Sassenring, dan juga kemenangan terakhirnya, sebagai bujangan. Menurut Gigi Daligna, Peko benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai juara sejati. Dia mengatur sumber daya dan energinya dengan sempurna. Dari awal sampai akhir, dia tetap tenang dan fokus, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang dan akhirnya menutup jarak lap demi lap dengan keahlian yang telaten. Benar-benar taktik yang hebat. Dan jangan lupa, Peko juga terus mendorong batasan dengan kecepatan yang tak kenal lelah. Dia berhasil menyimpan sesuatu yang ekstra di akhir balapan, yang membuat perbedaan pada akhirnya. Kemenangan yang tercipta dari kombinasi kepala dan hati. Peko tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mengelola balapan. Hampir merasakan apa yang akan terjadi. Itulah bakatnya. Kecepatannya dan keberaniannya untuk melangkah lebih jauh. Itulah yang bikin dia jadi juara sejati. Peko tahu cara menang dengan menetapkan kecepatan yang luar biasa dari awal hingga akhir, yang tidak bisa dipertahankan oleh yang lain, dan dengan memaksakan balapan yang lebih masuk akal seperti di Sassenring, di track yang jelas tidak difavoritkan. Dan yang lebih keren lagi, Ducati mendominasi 5 dari 5 posisi teratas. Benar-benar pesta untuk kita semua. Ngomong-ngomong soal balapan spektakulernya Peko, Mark Marquez juga gak kalah seru. Gigi Daligna mengatakan, Mark Marquez yang luar biasa. Dia berhasil comeback yang luar biasa sebanding dengan kemenangan. Dan hasil itu berbicara sendiri. Setelah babak kualifikasi yang tidak menguntungkan, yang membuatnya menjadi posisi ke-13 di grip, Gigi Daligna berpikir jika tanpa masalah yang terjadi di hari Jumat dan Sabtu, yang timnya berhasil mengatasinya dengan cepat, Mark Marquez akan mampu berjuang untuk posisi teratas di track yang tidak diragukan lagi paling cocok baginya. Bagaimanapun, secara keseluruhan, ini adalah podium yang sangat bagus, yang mempertemukan dua saudara Mark Marquez untuk pertama kalinya. Dan ini juga berkat Alex yang merilian, yang dengan cara ini melibatkan seluruh tim Grace ini. Selamat untuk mereka semua. Lalu, untuk posisi ke-4 dan ke-5, inilah yang dikatakan Gigi Daligna. Di posisi ke-4 ada Enea, yang gigih, menunjukkan performa yang luar biasa, terutama di paroh kedua balapan. Dia berhasil lebih baik dari Morbidelli, yang saya senang, dia juga kembali tampil di depan, menunjukkan peningkatan penting musim ini. Luar biasa. Sekarang waktunya kita semua istirahat sejenak sebelum memulai paroh kedua kejuaraan yang pastinya akan seru habis. Tapi sebelum itu, Gigi Daligna memberikan ucapan selamat kepada Domizia dan Peko Barnaia. Hiduplah pengantin baru. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru seputar dunia MotoGP. Kalian mau apa lagi nih yang dibahas? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya.